PT. Bank BTPN Syariah TBK resmi terbentuk pada 14 Juli 2014. Bank BTPN Syariah menjadi satu-satunya bank di Indonesia yang berfokus untuk menghimpun dana dari keluarga sejahtera dan kemudian disalurkan ke keluarga prasejahtera produktif. Dan ini adalah motor pertama dari BTPN Syariah yang digunakan untuk melayani keluarga prasejahtera produktif. Bank Buku Tiga ini telah menyalurkan pembiayaan yang signifikan dan mencatatkan kecukupan modal di atas rata-rata dengan imbal hasil yang prima dan non-performing financing yang jauh di bawah industri. Minerja saham Bank BTPN Syariah pun meningkat drastis sejak IPO di 8 Mei 2018. Pada saat pencatatan perdana di Bursa Efek Indonesia, saham Bank BTPN Syariah sempat mengalami kelebihan permintaan dan menyentuh batas atas perdagangan otomatis atau yang biasa disebut dengan auto-rejection. Dan hingga saat ini, saham Bank BTPN Syariah menjadi salah satu saham yang tergabung di dalam indeks LK45. Seluruh karyawan memiliki identitas yang sama yang disebut bangkir pemberdaya, di mana suasana kerja dibangun sedemikian rupa untuk memberikan kesempatan kepada talenta muda Indonesia bekerja dan berkarya untuk mewujudkan niat baik lebih cepat di kantor pusat, di mana ruang kerja dibangun secara terbuka dan menyenangkan. Pelayanan nasabah untuk keluarga sejahtera pun dilakukan secara khusus dan mengedepankan kenyamanan. Dengan dukungan 25 kantor cabang, melalui hampir 12.000 bangkir pemberdaya, Bank BTPN Syariah fokus melayani nasabah keluarga prasejahtera yang ada di pelosok negeri. Bangkir pemberdaya sebagai ujung tombak pelayanan di lapangan dengan sebutan community officer merambah hampir 2.600 kecamatan di 23 provinsi. Merekalah para melatih putih bangsa yang direkrut dan melayani dengan bangga sebagai seorang bangkir. Mereka bukanlah bangkir yang bekerja di belakang meja nan sejuk dan gedung megah. Para bangkir pemberdaya ini dituntut tangguh di lapangan mampu menempu jalan terjal berbatu untuk bertemu para nasabah dari kelompok prasejahtera. Para bangkir pemberdaya menjadi role model bagi para nasabah untuk membangun perilaku berani berusaha, disiplin, bekerja keras, dan juga saling bantu. Istiqomah dalam melayani keluarga prasejahtera produktif di Indonesia, Bank BTPN Syariah mewujudkan niat baik, lebih cepat, dengan tepat. Dana yang dihimpun dari keluarga sejahtera seluruhnya disalurkan sebagai pembiayaan kepada keluarga prasejahtera produktif. Inilah yang menjadi keistimewaan para keluarga sejahtera yang menyimpan dananya di Bank BTPN Syariah. Mereka diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berkontribusi memberdayakan berjuta keluarga prasejahtera produktif di Indonesia agar kehidupan mereka menjadi lebih berarti. Demi niat baik yang bisa terwujud lebih cepat dengan tepat. Bank BTPN Syariah mengundang seluruh pemilik kepentingan untuk terlibat aktif memberi kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti. Dengan bersama-sama mewujudkan seluruh niat baik, lebih cepat, dengan cara yang tepat. Terima kasih. 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 Terima kasih.